Kita ke informasi lain sodara, istri yang jadi otak pembunuhan suami sempat membuat drama di depan polisi. Dia histeris menolak otopsi dengan dalih kasihan. Osiklaranita nanda teriar, tidak menerima suaminya hendak di otopsi. Alasannya kasihan dan demi menghormati mendiang suaminya. Tangis Osik rupanya sandiwara. Polisi memiliki bukti Osik menjadi otak pembunuhan suaminya, Aris Seriono. Dia bahkan sudah lama merencanakan pembunuhan ini. Menkenariokan supaya ini seperti tampak layaknya seperti dibegal. Sedangkan ada impannya yaitu TSKPD itu memiliki peran adalah mencari eksekutor yang sudah kami kantongi identitasnya dan saat ini sedang dalam mengejaran. Kemudian setelah itu adalah melakukan persiapan-persiapan seperti persiapan skenario untuk bagaimana korban akhirnya bisa menuju ke lokasi TKP dengan cara menghubungi terlebih dahulu dengan berpura-pura bahwa minta dijemput karena motornya mogok dan sebagainya. Termasuk juga menyiapkan senjata tajam. Osik tidak sendiri. Dia menggandeng adik kandungnya untuk mencari pembunuh bayaran. Mereka sengaja memancing korban dengan berpura-pura minta dijemput dengan alasan motor adiknya mogok. Saat ini eksekutor pembunuhan masih dalam pengejaran. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawak, Jawa Barat.